Bismillahirrahmanirrahim Ini pasti sampai air ke sini Jadi ini mesti dibasuk orang baru Bagian dari tangan yang air mesti sampai ke situ Maka Bapak Ibu merahmatullahi Allah Saya sarankan bagi yang suka luku panjang Sebaiknya tidak usah Apalagi apa ya Sekedar suka-suka saja tidak Ada keperluan pada orang itu Kalau bagi saya agak unik luku panjang Kalau bagi saya Rumit luku panjang Karena apabila kita tidak tahan-tahan Itu bisa sakit ketika tertahan saat kita Misalnya narik tangan rupanya tertahan kubunya Itu bisa buka Lalu berperih saat terjadi itu Bagi saya rumit hal seperti itu Maka termasuk yang diajarkan Membasuk atau diwajibkan membasukkan luku Itu adalah kulit di bawah kubu Lalu tadi ada orang bekas luka Atau mungkin ada luka yang belum kering Seperti mungkin orang itu terlalu banyak pulang Sehingga asal luka itu mudah bernanak Lalu ketika dia beruduk dibasuk Nah secara wuduk itu mesti dibasuk Apalagi dia tidak Apa namanya tidak ada rekomendasi dokter Dia tak boleh kena air Orang ini dia berani membasuk dengan air Dan bahkan berani dia mengusap Itu mesti dibasuk Minimal air mesti lewat di bagian kulit yang terbuka Kecuali ada rekomendasi dokter Atau Dia tak boleh kena air Karena kalau kena air Bisa tambah Para sakit dia Atau makin lama sembuh Gara-gara kena air Dan itu Memang patuhannya medis Gitu bapak Bukan agak-keagaknya gitu Atau kira-kira gitu Karena ada orang yang lebih pandai pula daripada dokter Itu orang kita banyak begitu Jadi ya Bapak Ibu Nah khidmat Allah SWT Sakit yang diberikan oleh syarikat keringanan Adalah standarnya memang ilmu medis Bahwa medis ini tidak boleh kena Menurut orang yang membutuhkan dokteran Ini tidak boleh kena air Kalau kena air Tentang lama sembuh Atau tempat parah Dampak Baru dia boleh kena air Gitu Sampai jumpa